Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah Wa Ya Qari Kitabillah Muhammad Ibn Abdillah Wa Ya Qari Kitabillah Alaika Qubbatul Khudratu Jahid Fi Sabinillah Alaika Qubbatul Khudratu Jahid Fi Sabinillah Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad Qala Ya Rabbi Su'ali Ummati Ba'di Muhammad Qala Ya Rabbi Su'ali Ummati Ba'di Wa Sammi'ah Hummin Azambi Wa Ghafar Ruzunub Allah Wa Sammi'ah Hummin Azambi Wa Ghafar Ruzunub Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahillazih Ana'amana bi-ni'amati al-iman wal-islam Wa salatu wa salamu ala Sayyidi Sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi-isanin ila yaumil ma'ad Subahanaka la'ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbis rahli sodari wa yasirli amri wa hlul uhdata milisani yabkahu qawli amma ba'da Para pemirsa dari muslimah dimanapun berada muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT Patut kiranya kita mengaturkan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT Karena pada hari ini Allah SWT memperkenankan kita bertemu kembali lewat kajian dari muslimah ini Dalam keadaan kita diberikan nikmat yang begitu banyak dari Allah SWT Kemudian tentunya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Semoga kita semua sebagai umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan safaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW Pemirsa dari muslimah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah SWT Pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu hati-hati dengan janji karena janji adalah hutang Nah tentunya kita harus memahami bahwa sering sekali kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang ingkar dengan janjinya Padahal janji adalah sesuatu ucapan yang menunjukkan kesediaan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah dia ucapkan, yang telah dia ikrarkan Nah di dalam agama Islam, di dalam ajaran agama Islam, orang yang suka ingkar dengan janjinya dia termasuk telah melakukan perbuatan dosa besar di hadapan Allah SWT Bahkan seluruh ulama mereka berkata sesungguhnya orang yang suka ingkar dengan janjinya dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam Sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34 Yang artinya dan tepatilah janjimu karena janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya Jadi setiap apa yang kita telah ikrarkan, yang telah kita janjikan, maka semua janji itu akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT Dan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang pertama Allah SWT berfirman Yang artinya hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu Jelas bagi kita pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah SWT Ketika seseorang sudah terlanjur menjanjikan sesuatu kepada orang lain Maka dia diwajibkan untuk menunaikan janji-janjinya Karena ketika dia tidak menunaikan janjinya, tidak menempati janjinya Maka ada pihak-pihak yang tersakiti, ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan hak-haknya dia Makanya janji adalah hutang, karena hutang juga termasuk adalah hak-hak orang lain Yang harus kita penuhi, yang harus kita kembalikan kepada orang yang memiliki harta yang kita pinjamkan Nah oleh sebab itu di dalam agama Islam kita diajarkan bahwa orang yang hidupnya senantiasa mau menempati janji Dia termasuk orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang insya Allah Yang akan menjadikan dia orang yang akan mendapatkan keberkahan di hadapan Allah SWT Bahkan Rasulullah SAW mengancam ketika ada seseorang hamba Allah Ketika ada golongan manusia yang dia tidak menempati janjinya Dia termasuk golongan orang-orang yang munafik Apa ciri orang yang munafik? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Tentunya kita akan lanjutkan kajian kita ini setelah yang lewat ini Tetap di Dairi Muslimah Terima kasih Anda masih mengikuti kajian Dairi Muslimah Kita lanjutkan pembahasan kita pada kali ini Pemisah yang dirahmati Allah SWT Kita tadi sudah membahas diantara tanda-tanda orang yang munafik Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Ayatul Munafiki Salasun Diantara tanda-tanda orang yang munafik adalah Iza hadasa kazaba Apabila dia berkata dia senantiasa berbohong Ketika dia berjanji suka mengingkari janjinya Dan yang ketiga tanda orang munafik adalah Yaitu apabila dia dipercaya maka dia akan berhia Nah ini diantara tanda-tanda manusia termasuk golongan orang-orang yang munafik Berarti ketika seseorang sering mengingkari janji Dia dikhawatirkan menjadi golongan-golongan yang munafik Perbuatannya nifak orang yang munafik Dan dikhawatirkan munafik ini bisa menembus ke hatinya dia Lebih-lebih kalau sampai ke hatinya dia Berkata bohong, ngaku orang beriman Tapi pada kenyataannya Perbuatannya tidak menunjukkan dia orang yang beriman Di hadapan Allah SWT Kemudian kita juga bisa dapat temukan Dimana di dalam surat Nahal ayat yang ke-91 Allah SWT berfirman Yang artinya Dan tepatilah janji dengan Allah Apabila kamu berjanji Dan janganlah kamu melanggar sumpahmu Setelah engkau ikrarkan Jadi ketika kita berjanji Maka kita diwajibkan untuk memenuhi janji kita Dan ketika kita bersumpah Maka sumpah yang telah kita sampaikan tersebut Harus kita tunaikan juga Pemisah dari muslim yang dirahmati Allah SWT Kita bisa memahami bahwa janji yang diwajibkan Yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari Ada dua Yang pertama janji kita kepada Allah Dan yang kedua janji kita kepada sesama manusia Apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah ini adalah janji yang paling besar Yaitu kita berjanji kepada Allah Untuk senantiasa beriman kepada Allah SWT Ini janji yang harus kita tunaikan Yang harus benar-benar kita laksanakan Ketika kita hidup di alam dunia ini Dan yang kedua Kita berjanji kepada Allah Untuk beribadah Hanya semata-mata Mengikhlaskan niat kita kepada Allah SWT Jadi kita beribadah hanya kepada Allah Bukan kepada yang lainnya Inilah janji yang terbesar yang harus kita tunaikan Saat kita berada di alam dunia ini Kemudian janji yang kedua adalah Janji kita kepada sesama manusia Kepada sesama manusia Yaitu ketika kita berjanji kepada siapapun Baik itu kepada sesama muslim Ataupun kepada orang-orang yang non-muslim sekalipun Ketika kita berjanji Ketika kita berjanji Maka janji itu wajib kita tunaikan Bahkan janji kepada anak kecil sekalipun Wajib kita tunaikan Pernah suatu ketika Diraikan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Suatu hari Ketika Rasulullah datang ke rumah Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Saat itu aku masih kecil Kemudian ketika Rasulullah sampai di rumah Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Ibunya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Memanggil Abdullah bin Amir yang sewaktu itu masih kecil Ibunya memanggil Wahai Abdullah bin Amir Wahai Abdullah anakku kesinilah Ibu mau memberikan engkau sesuatu Kemudian ketika itu Rasulullah bertanya kepada ibunya Abdullah bin Amir Wahai ibu apa yang hendak engkau berikan kepada Abdullah bin Amir Kemudian ibunya Abdullah bin Amir menjawab Ya Rasulullah aku ingin memberikan kurmah kepada anakku Abdullah bin Amir Kemudian Rasulullah SAW pun berkata Wahai ibu ketika engkau telah berjanji ingin memberikan sesuatu kepada anakmu Maka penuhilah janjimu Kalau engkau tidak penuhi Maka sungguh engkau telah melakukan suatu perbuatan dosa Engkau telah melakukan suatu perbuatan dosa dihadapan Allah SWT Jadi janji kepada siapapun hukumnya wajib kita tunaikan Jangan kita menganggap remeh perjanjian kita kepada siapapun Lebih-lebih kalau janji itu telah kita ikrarkan Bahkan kalau sudah dijatuhkan Kalau kita berjanji dengan menyebut nama Allah Maka janji ini wajib kita tunaikan Karena Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 Allah SWT berfirman dan penuhilah janji-janjimu kepada aku Niscaya aku akan penuhi janji-janjiku kepada mu Dan takutlah kepada diriku Lebih-lebih kalau kita sudah berjanji kepada Allah Lebih-lebih kita berjanji dengan menyebut nama Allah Maka ketika kita memenuhi janji kita kepada Allah Allah pun akan memenuhi janji-janjinya kepada diri kita Apa janji Allah kepada kita Allah akan perkenankan Allah akan mengumpulkan setiap permohonan dan doa-doa Yang kita panjatkan dihadapan Allah SWT Ketika seseorang menepati janjinya Maka dia akan mendapatkan balasan pahala dan hidup yang berkah Di hadapan Allah SWT Tapi ada beberapa janji yang tidak dihukumi berdosa Di hadapan Allah SWT Kalau kita tidak menepatinya Ada beberapa janji yang kalau kita tidak tepati Maka kita tidak dihukumi berdosa Yang pertama saat kita ketika berjanji kita lupa Tapi bukan disengaja lupa Seperti orang ketika dia berhutang dia ingat Tapi ketika dia ingin bayar hutang dia lupa Bukan seperti itu Jadi ketika seseorang lupa dengan janjinya Ini pun akan dimaafkan oleh Allah SWT Dan yang kedua ketika kita terlanjur berjanji Untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT Maka kita boleh melanggar janji yang telah kita ucapkan Dan yang ketiga ketika kita berjanji Saat kita ingin menunaikan janji kita Ternyata kita mendapati diri kita uzur Seperti sakit Atau mungkin sesuatu hal yang tidak bisa kita Untuk menunaikan janji kita Jadi ada janji yang dimaafkan oleh Allah SWT Yaitu saat kita lupa Yang kedua saat janji yang telah kita sampaikan Itu janji yang melakukan perbuatan haram Kita boleh batalkan perjanjian kita Dan yang ketiga saat-saat kita ingin menunaikan janji Dalam keadaan kita uzur Seperti sakit atau yang lain-lainnya Pemisah dari muslimah ini rahmati Allah SWT Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini Tetap di dairi muslimah Terima kasih Anda masih setia mengikuti kajian dari muslimah Kita lanjutkan pembahasan kita Di segmen yang terakhir ini Kita akan membahas lebih dalam lagi Apa sih akibat bagi seseorang yang suka mengingkari janji Tentunya ada 10 akibat yang akan dirasakan oleh seseorang yang suka mengingkari janjinya Yang pertama orang yang suka ingkar dengan janjinya Orang yang tidak menepati janji Dia akan dilaknat oleh Allah SWT Karena Allah sangat benci kepada orang yang ingkar dengan janjinya Bahkan ada 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh Allah Kelak pada hari kiamat Yang pertama orang yang berjanji dengan menyebut nama Allah Kemudian dia tidak tunaikan janjinya Yang kedua orang yang dia memperjual belikan manusia yang merdeka Dan dia menikmati hasil penjualannya Dan yang ketiga orang yang dia ketika memperkerjakan pegawainya Atau karyawannya Setelah pekerjaan karyawannya selesai Dia tidak memberi upah Inilah 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh-musuhnya Allah Kelak pada hari kiamat Jadi orang yang mengingkari janji Apalagi janji itu dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Kemudian dia tidak tunaikan janjinya Maka dia akan dilaknat dan dibenci oleh Allah SWT Yang kedua orang yang ingkar dengan janjinya Akan mendapatkan bendera yang akan menghinakan dia nanti pada hari kiamat Jadi ketika di hari kiamat ada orang yang bawa bendera Itu di antara tanda Dia orang yang ketika di dunia suka mengingkari janjinya Dan yang ketiga tentunya orang yang suka ingkar dengan janji Tidak dipercaya oleh orang lain Karena dia suka mengingkari janjinya Dia akan kehilangan kepercayaan dari orang lain Yang keempat tentu orang yang suka ingkar janji Tidak memiliki wibawah Sehingga dia akan dilecehkan oleh orang lain Bahkan dia tidak meliriki karismatik dalam kehidupannya sehari-hari Dan yang kelima Orang yang suka ingkar janji Bisa menimbulkan permusuhan Perselisihan Perselisihan Pertengkaran Karena banyak orang yang kecewa dengan dia Sehingga akan menimbulkan permusuhan Pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari Dan yang keenam Di antara akibat seseorang suka ingkar dengan janjinya Saat yang ingkar janji itu adalah seorang pemimpin Maka yang akan menjadi susah adalah rakyatnya Akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bertahatan negara Karena pemimpin yang tidak menepati janji Menimbulkan keresahan bagi rakyatnya Dan yang ketujuh Ketika seseorang ingkar terhadap janjinya Lebih-lebih yang ingkar janji ini adalah seorang pemilik perusahaan Maka tidak akan menimbulkan semangat untuk bekerja Bagi pegawai-pegawai dan karyawannya Karena dia tidak pernah menepati janjinya yang telah dia ucapkan Sehingga akan merendahkan semangat untuk bekerja Dan pasti akan menimbulkan masalah dalam pekerjaan Dan yang kedelapan Orang yang suka mengingkari janji Tentu akan menimbulkan begitu banyak masalah dalam kehidupan bermasyarakat Hidup tidak nyaman Hidup tidak tenang Karena orang yang tidak menepati janji Jauh dari ketenangan Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya Dan yang kesembilan Di antara dampak yang timbul dari orang yang suka ingkar janji Orang yang suka mengingkari janji Akan dikucilkan dalam pergaulannya Karena orang sudah tidak percaya lagi dengan dirinya Yang senang tiasa mengingkari perjanjiannya kepada siapapun Dan yang terakhir adalah Ini yang terakhir tentunya Orang yang suka mengingkari janji Sulit mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya Orang yang suka ingkari janji Dia tidak akan mendapatkan ketenangan Kebahagiaan di dalam kehidupannya dia Nah pemirsa dari muslim Amin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah beberapa hal yang akan dirasakan Oleh seseorang yang suka mengingkari janji Jadi jangan mudah berjanji Karena janji apapun yang kita ucapkan Itu semuanya akan diminta pertanggung jawabannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hutang Itu juga hal yang dimintain pertanggung jawaban Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak bisa kita tuntaskan ketika di alam dunia Maka akan dituntut kelak pada hari kiamat Dan tidak ada satu ucapan pun yang telah kita ucapkan Melainkan ucapan itu Akan diminta pertanggung jawabannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya adab saat kita berjanji pemirsa Jangan lupa ketika kita ingin melakukan suatu hal Yang belum kita pasti akan kita lakukan Ucapkanlah insya Allah Insya Allah saya akan penuhi undangan kamu Insya Allah saya akan datang Kalaupun kita tidak datang karena uzur Maka janji kita yang kita tidak bisa lakukan tadi Akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada janji-janji yang dimaafkan oleh Allah Di antaranya ketika kita uzur Atau ketika kita lupa Dan kita tidak sengaja untuk melupakan janji-janji kita Kepada siapapun yang telah kita berikan janji Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa memenuhi janji kita dan menepati janji kita Karena janji adalah hutang dan hutang semuanya harus kita tuntaskan Kalau tidak dituntaskan di alam dunia Allah akan tagi kelak pada hari kiamat Jadi jangan menyepelehkan janji Berusahalah ketika kita berjanji Untuk bisa menjaga janji dan menepati janji kita Kecuali emang kita dalam keadaan uzur Mudah-mudahan Allah akan memaafkan Memberikan maaf kepada diri kita Pemisah dari muslimah Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Mari sama-sama kita berdoa Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astaghfirullahaladzim 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 Alladzila illaha illahu Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yu'afin ya mahu yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi dijual jikal karimu azimu sultanik Allahumma soli ala sadina Muhammad Wa ala ala sadina Muhammad Rabbana zolamna anpusana Wa ilan takfirlana Wa tarhamna lanakunana mina khasirin Rabbana taqabal minna Innaka antas sami'ul alim Wattub alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azza banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh